2. Aziz Yanuar ngelantur Terbukti, cairan di markas FPI adalah bahan peledak Ditulis oleh Mpok Desi di sewar.com Kojaknya Aziz Yanuar, pengacara Mudarman yang sempat mengklaim temuan cairan triakseton triperoxid saat penggeledahan ex-markas Fran Pembela Islam beberapa waktu lalu sebagai cairan pembersih WC Hal yang katanya sih menurut penghuni markas Itu bahan pembersih WC infonya untuk program bersih-bersih WC Masjid kata Aziz Yanuar hari Selasa dikutip dari pikiranrakyat.com Hahaha, oke Dan baiklah, karena di dalam banyak hal memang Aziz suka lucu-lucuan demi membela kliennya rombongan FPI termasuk ketika beberapa kali dirinya menyembunyikan keberadaan risik misalnya pasca penembakan 16 kar FPI yang mengawal di tol pada Desen ulangi misalnya pasca penembakan 16 kar FPI yang mengawal di tol pada 12 Desember 2020 lalu lebih tepatnya saat risik memutuskan melakukan maraton lokal hehehe untuk alasan keamanan kami tidak bisa ekspos lokasi persisnya beliau atau risik shihab kata wasikum FPI Aziz Yanuar kepada wartawan di gedung di PRRI kami 10 Desember 2020 kita lupakan sebentar kelucuan Aziz logikanya terkait temuan cairan tersebut oleh Densus 88 tipislah harapan ada pengakuan jujur mikir deh sejauh ini seluruh rekam jejak menunjukkan FPI penuh dengan sandiwara hingga berjilid nyaris menandingi drakor lah apa ya kita masih berharap pada pengakuan jujur rombangan FPI terbukti diantara cairan yang diklaim Aziz sebagai cairan pembersih WC itu terjata triaxeton triperoxid atau TATP alias bahan peledak meski memang diantaranya juga ada bubuk pembersih WC tetapi ngerinya kan ada temuan bahan peledaknya juga begitu loh seperti yang dilansir dari detik.com berdasarkan jurnal Science Direct pada Rabu 28 April 2021 triaxeton triperoxid adalah salah satu bahan peledak yang paling umum digunakan oleh kelompok pengacau dan kriminal bahan kimia ini mudah disintesis dengan reagen yang dijual bebas selain itu sulit untuk dideteksi karena tidak mengandung nitrogen masih mengutip dari detik.com bahwa TATP kerap dijuluki sebagai mother of satan bahan-bahan ini juga kerap ditemukan dalam sat penggeledahan terduga pengacau salah satunya sat penggeledahan jaringan JAD di Bekasi pada Mei 2019 TATP ini juga termasuk bahan yang dipakai dalam rangkaian kejadian gereja Surabaya pada tahun 2018 repot memastikan apakah Aziz mengetahui di semua tetapi yang pasti posisi Aziz selain sebagai pengacara Rizik juga ex-wakil sekretaris Front Pembela Islam hmm, bisa jadi karena dirinya tidak tahu atau ya bisa jadi karena loyalitas entahlah, bulat hanya saja mengerikannya karena terbukti di markas FPI terus simpan barang-barang bukti kita fokus ke soal ini saja lah supaya pikiran gak ngejelimet bukan hal aneh kalau membicarakan rombongan FPI ini dipastikan muter gak karuan hehehe sekarang kita pikir ngapain dan kenapa TATP tersebut berada di markas FPI please, jangan bilang oh, gak tahu hmm, oh, itu rekayasa atau mungkin terkonyol oh, kemarin sebenarnya membeli cairan pembersih WC tapi kok dapatnya cairan peledak sih? kami pasti sedang dijebak hahaha gak kak wailah kalau sampai ada yang kepikiran membuat sandiwara kocak ini lah apa iya, sudah lalu itu aparat negeri ini menyangkakan Munarman dan FPI sebagai teroris pasti ada saja teriakan menolak bukan tidak mungkin nanti ada yang berimprovisasi ini pelanggaran HAM pula tetapi, maaf semua bukti menunjukkan ke arah itu bahkan penangkapan Munarman yang tak bersandal itu pun karadugan disertai bukti keterlibatan Munarman berbayat kepada ISIS yang digelar di Universitas Islam Negeri Jakarta dan Medan, Sumatera Utara serta di Makassar, Sulawesi Selatan begini sajalah, kita tunggu penyedik dari Densus 88 dalam 21 x 24 jam jika memang Munarman tidak terbukti keterlibatannya dengan pengacau maka bisa bebas ini juga tidak asal karena termuat jelas pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana pengacauan jadi berbeda tidak seperti kasus pidana yang hanya 1 hari atau 1 x 24 jam semoga saja sih Aziz tidak ngelantur dan mengarang bebas bisa jadi Aziz tidak paham membedakan antara pembersih WC dengan bahan peledak tetapi mengenai aturan hukum harusnya sih mudang jadi lebih baik sabar atau siapkan sandal mungkin lebih berguna ketimbang pelundar tidak jelas atau mungkin siapa tahu Aziz juga perlu sandal karena ngelantur melulu siapa tahu saja ikutan dia saja kan Ups Aziz Yanuar ini membela atau mempermalukan Munarman ditulis oleh RKI Banner di SeaWorld.com tidak bisa dipungkiri terlepas dari sudah diperiksa atau belum atau sudah disidangkan atau belum bahkan terlepas dari terbukti atau tidak peristiwa penanggapan Munarman sudah membuat perasaan rakyat Indonesia membunca bahagia bagi rakyat Indonesia pentolan utama ormas terlarang FPI ini terubahnya seperti sosok siluman yang menakutkan sekaligus membahayakan Munarman dengan latar belakang sebagai pengacara dipandang sebagai sosok yang licin licik, cerdik, pandai berbelit tak mudah tersentuh hukum dan tukang bohong Munarman bahkan dipandang sebagai sosok yang lebih berbahaya dari Rizik Syihab pasalnya selama ini Rizik Syihab itu hanya berkuar-kuar saja di jalan pas ada kejadian Rizik Syihab mengeluarkan curus andalan yaitu kabur tapi Munarman dia jarang berkuar karena waktu dan kesempatan dihabisi oleh Rizik Syihab tapi Munarman bergerak bergerilya diam-diam membangun jembatan dan hubungan dengan pihak-pihak berduit yang membutuhkan keajaiban dunia Munarman juga diam-diam membangun hubungan dengan kelompok garis keras hingga ISIS dan yang terakhir Munarman secara diam-diam juga ternyata membangun hubungan dengan wanita muda seperti kata pepatah yang bisa menjatuhkan seorang laki-laki itu ada tiga tahta, harta, dan wanita hmmm mungkin ketika hal itu lebih tepat dikatakan sebagai tanda-tanda laki-laki sukses entahlah yang pasti banyak dari para tokoh agama tersungkur gara-gara wanita dulu, sebelum jaman semaju sekarang saat informasi hanya disampaikan lewat kertas koran mungkin kasus-kasus perselingkuhan dan penyelewangan dalam rumah tangga tokoh-tokoh ternama bisa disimpan dengan rapi dan aman contohnya Rahayu Effendi ibunya Dede Yusuf digosipkan sebagai wanita simparannya Soeharto hidup dia tenang saja karena selain kekejaman Soeharto pada siapapun yang berani mengcubit kehidupan pribadinya sistem informasi yang masih terbelakang tak mampu membongkar perselingkuhan tapi, di jaman sekarang jangankan berselingkuh cek di hotel nonton video porno di dalam ruangan sidang saja bisa jadi bulan-bulanan Netizen Plus 62 apalagi, jika perbuatan yang dianggap tak senonoh itu dilakukan oleh seorang ulama dijamin, Netizen Plus 62 akan menguliti mereka habis-habisan lihat saja Rizik Jihab karena kasus persilahnya terbongkar dia sampai memutuskan kabur ke Saudi Arabia dan sekarang Munarman, video dia yang check-in di hotel berbintang dibongkar bahkan, semua bookingan hotel via traveloka ibarat disebar tanpa batas fatalnya, apapun pembelan yang diberikan oleh Aziz Yanwar justru semakin membongkar aib Munarman Aziz Yanwar membela Munarman dengan mengatakan kalau Lily Sofia itu bukan cewek selingkuhan tapi istri sah Munarman yang didikahnya sejak tahun 2008 tapi Aziz Yanwar tidak tahu apakah pernikahan itu sah atau nikah siri ini kan lucu masa iya, sebuah pernikahan yang sudah berumur 13 tahun Aziz Yanwar tidak tahu status pernikahan itu mereka itu siri atau resmi itu kesatu keduanya, kalau Lily Sofia itu istri sah lalu, ngapain mereka check-in di hotel dan bertingkah tak sewajarnya pasangan suami istri ketiga, kalau Munarman sanggup menyumbang masjid di lingkungan sebesar 100 juta rupiah untuk menaikkan kubah masjid masa, Munarman tidak sanggup merumai istri-istirinya yang sudah nidikai selama 13 tahun sampai kalau mau ketemu akrab dan wikwik harus check-in di hotel logikanya di mana pernyataan Aziz Yanwar yang mengkonfirmasi kebersamaan Munarman dan Lily Sofia justru semakin mempermalukan Munarman ulama kok check-in di hotel sama perempuan yang bukan muhrimnya apa kata hukum Islam kalau saya jadi Aziz Yanwar saya lebih memilih untuk tidak ikut berkomentar apapun karena yang namanya perselingkuhan atau penyelewangan itu adalah satu perbuatan yang tidak bisa dibela dan bukan lagi rahasia yang namanya pacarannya orang dewasa itu pasti selalu dihubungkan dan tak jauh dari urusan selangkangan atau dalam istilah lain disebut persinahan bukankah dalam acaran agama Islam persinahan yang dilakukan dua orang yang sudah menikah itu hukumnya diracam atau dilempari batu hingga bertemu ajal itu sebabnya jika ada tokoh agama Islam melakukan persinahan netizen plus 62 dan umat Islam Indonesia berreaksi keras karena mereka itu sedianya menjadi manusia terdepan yang menghindari persinahan Aziz Yanwar seperti tidak paham atau pura-pura tidak paham kalau sesuatu yang dikategorikan dosa itu kecuali membunuh semuanya penuh dengan kedikmatan coba saja kalian cari dosa besar apa yang tidak mengandung kenikmatan hampir tidak ada membunuh pun bagi seorang psikopat adalah sebuah kenikmatan apalagi bersinah sebenarnya gampang saja menangkis itu dengan Munarman berselingkuh dengan Lili Sofia jika apa yang diakukan Aziz Yanwar kalau Lili Sofia itu istri sah Munarman cukup foto momen pernikahan mereka di tahun 2008 terus viralkan kegaduan pasti redam seketika tapi kalau cuma omong doang ya seperti biasa it will be your words again their words secara adab perkara Munarman yang ditanggap atas tuduhan terlibat aksi pengacauan masih bisa dihadapi dengan tegar tapi kalau sudah dibongkar perkara perselingkuhan dalam perkawinannya apalagi dikuliti lalu disayat tipis-tipis layaknya emak-emak menyayat daging ayam untuk dimasak jadi hidangan ayam suwir mungkin kalau ada kesempatan Munarman akan memilih kabur ke Arab Saudi seperti yang dicontohkan oleh Rizik Jihad sampai hari ini kebaikan Munarman yang diketahui umum cuma menarik